Halo sahabat youtuber, apa kabar? Saya selalu doakan semoga teman-teman semua berkelimpahan kebaikan Amin. Terima kasih sudah pilih video ini ya Kisah-kisah dalam video saya adalah kisah nyata yang terkenal, bukan cerita film Jadi jangan lupa tolong dibantu subscribe ya. Terima kasih Halo teman-teman, pernah mendengar kisah tentang sebuah pesawat yang full penumpang yang terjebak di dunia antar-berantar selama 37 tahun, lalu berhasil kembali ke dunia nyata lengkap dengan seluruh penumpangnya yang selamat Nah, kisah sebenarnya itu seperti ini teman-teman Kisah tentang pesawat yang hilang lalu kembali setelah 37 tahun ini sangat berlintas cuco, dimana sebuah pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 914 terbang pada tanggal 2 Juli tahun 1955 lalu hilang dan tiba-tiba mendalak utuh dengan seluruh penumpang dalam keadaan baik-baik saja pada tanggal 21 Mei 1992 atau 37 tahun kemudian Nah, ayo simak kisah lengkapnya, tapi jangan lupa bila teman-teman menyukai video-video saya Tolong dibantu saya sikit nih Terima kasih Oke, teman-teman Pada pagi hari itu, tanggal 2 Juli tahun 1955 pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 914 lepas landas dari bandara New York menuju ke Miami Di dalam pesawat itu terdapat total 61 orang penumpang terdiri dari 57 penumpang dan 4 awak kabin dari New York ke Miami akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam penerbangan saat pesawat take off langit dalam keadaan sangat cerah dan semua serba lancar tapi beberapa puluh menit kemudian pesawat tiba-tiba hilang dari radar ATC New York padahal saat itu pesawat ini pasti masih ada di atas langit New York Air traffic control atau ATC New York berkali-kali menghubungi pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 914 itu tapi tidak ada jawaban dan tidak ada respon sama sekali ATC New York juga menghubungi ATC Miami menanyakan apakah pesawat Pan Am 914 sudah terlihat di radar mereka saat ATC Miami melakukan pengecekan tapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan pesawat itu pesawat Pan Am 914 pesawat dinyatakan hilang dari dua radar ATC pesawat itu hilang seperti di telan bumi saja radio-radio dan TV-TV pun gempar mewartakan hilangnya pesawat tersebut tim evakuasi atau tim SAR kemudian dibentuk untuk melakukan pencarian dan penyelamatan tentu saja sudah pasti semua menduga pesawat Pan Am 914 telah jatuh di suatu tempat tapi anehnya sudah dicari kemana-mana dilacak dengan berbagai alat-alat canggih di jaman itu tapi tetap tidak ditemukan tanda-tanda telah terjadi kecelakaan baik itu buing-buing pesawat ataupun korban jiwa pesawat DC-4 itu raib secara misterius tim investigasi yang kemudian dibentuk untuk menyelidiki hal ini pun sia-sia semua tanpa hasil pihak berwenang mengatakan bahwa pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 914 telah mengalami kecelakaan tanpa ada satu pun penumpang yang dapat ditemukan termasuk buing-buing pesawat mereka berasumsi pesawat itu langsung tenggelam ke dasar laut setelah terjadinya kecelakaan itu seluruh keluarga korban pun dibeli kompensasi oleh pihak maskapai termasuk aneka asuransi-ansuransi sudah cair semua nah teman-teman kesedihan keluarga korban pun berangsur-angsur sirna dengan bergantinya tahun demi tahun tapi ada kisah lain yang dibawa oleh Pan Am 914 bahwa setelah beberapa menit di atas langit New York pesawat ini tiba-tiba masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap kulita di dalam dunia lain kalau di Indonesia pastilah pesawat ini disebut menyasar masuk ke wilayah dunia para cincin dan para demit kalau di Amerika pesawat ini namanya menyeberang masuk ke dimensi alam lain seluruh penumpang di dalamnya tidak menyadari akan hal itu awalnya mereka semua pada tenang-tenang baik teman-teman sampai kemudian pesawat itu pun mulai terkunjang-kunjang akibat turbulensi yang sangat hebat sehingga seluruh penumpang pesawat ini pun mulai menjerit ketakutan barang-barang di kabin pun berjatuhan ada yang menjadi histeris ada yang berdoa dengan kusuk ada pula yang berbelukan dengan sangat panik suasana di dalam kabin penerbangan Pan Am 914 sangat-sangat horror dan sangat-sangat menjekam wajah seluruh penumpang penuh dengan ketakutan cendela seolah dijad hitam padahal saat itu di atas langit New York adalah siang hari hanya sedikit orang yang berpikir tentang keanehan itu mereka semua masih fokus pada pesawat yang terkunjang-kunjang hebat masker-masker pun berjatuhan tapi kehororan itu tidak berlangsung lama pesawat memasuki juat yang lebih tenang seperti sedikit ada awan tipis di dalam kabin tidak ada lagi turbulensi yang membuat pesawat terkunjang-kunjang para penumpang meyakini bahwa pesawat sudah keluar dari badai di atas langit penumpang dan awak kabin pun mulai merasa lega memang masih ada yang menangis tapi sudah tidak ada lagi yang menjerit-menjerit histeris tapi teman-teman ketenangan itu hanya berlangsung sangatlah sebentar seluruh penumpang di dalam pesawat itu mendengar suara sang kapten atau pilot dan kopilot dari kokpit yang sedang berusaha untuk menghubungi pihak etisi bandara terdekat kedua pilot itu pun mengatakan etisi New York etisi New York kami penerbangan 914 apakah kalian mendengar? kedua pilot itu juga berupaya menghubungi etisi Miami tapi kedua bandara itu tidak merespon panggilan pilot pesawat itu artinya mereka tidak terlihat tidak terdeteksi dan tidak terdengar dari etisi manapun para penumpang pun mulai kembali panik banyak yang berpikir mungkin mereka terbang terlalu tinggi hingga ke tempat hampa udara atau memasuki dimensi alam lain hingga keberadaan mereka pun sama sekali tidak terdeteksi beberapa menit kemudian seluruh penumpang yang mendengar bahwa betul-betul tidak terspon atas panggilan itu pun jadi kembali panik menjerit lagi histeris lagi menangis lagi serta berdoa lagi apalagi ketika seluruh penumpang menyadari mereka tidak hanya tergunjang-gunjang tapi di luar jendela masih terlihat hitam pekat seperti malam hari di dalam gua mereka banyak yang langsung beristighfar sampai beberapa waktu kemudian keadaan bisa kembali tenang meskipun masih banyak yang menangis histeris tiba-tiba saja seluruh penumpang melihat ada cahaya putih sangat terang dan menyilokkan mata menyelimuti badan pesawat Pan Am 914 untung hal itu hanya berlangsung sebentar perlahan-lahan pandangan mereka pun mulai normal kembali di luar jendela pesawat terlihat lagi awan-awan putih bahkan mereka pun bisa melihat lautan di bawah pesawat pesawat terus terbang hingga beberapa waktu di suatu pagi yang cerah pada tahun 1992 di bandara Karakas petugas ATC yang bernama Tuan Delacorte melihat ada sebuah pesawat di Sivor muncul secara tiba-tiba tidak tahu dari mana datangnya tanpa terlebih dulu terdeteksi oleh radar ATC Pak Delacorte langsung memeriksa adakah laporan dari ATC atau bandara lain tentang pesawat ini akan mendara di Karakas tapi setelah dicek ternyata tidak ada setelah pesawat semakin dekat pengawas ATC bisa memastikan bahwa pesawat ini adalah Pan Am 914 yang sudah hilang selama 31 tahun sebab pesawat kuno tersebut sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 1992 saat itulah pilot di dalam pesawat berhasil menghubungi ATC Karakas dan sang pilot itu pun bertanya dimanakah kami? Pak Juan Delacorte pun menjawab bahwa mereka berada di dekat bandara Karakas Venezuela dalam komunikasi itu sang pilot mengatakan bahwa mereka adalah pesawat Pan Am 914 yang berangkat dari New York menuju Miami pilot juga mengaku membawa 61 orang penumpang dan guru awak kabin pilot juga mengatakan bila mereka sempat terbang salah arah sekitar 1300 km pilot juga mengaku berangkat dari New York jam 6.55 pada tanggal 2 Juni 1959 dengan tujuan dan dijadwalkan mendara di bandara Miami pada pukul 9 lebih 55 menit waktu setempat apa yang dikatakan pilot pun membuat Juan Delacorte merasa sangat heran lalu Juan Delacorte ini pun memberikan penjelasan kepada sang pilot bahwa ini adalah bendara Karakas tanggal 21 Mei tahun 1992 keduanya lalu sama-sama terdiam sama-sama terheran-heran tapi Juan Delacorte tetap memandu agar pesawat itu bisa mendarat dengan selamat di bandara Karakas Venezuela saat itu kemudian pesawat Pan Am 914 ini pun berhasil mendarat dengan selamat lalu pihak bandara pun meminta agar kru di lapangan memandu seluruh penumpang untuk turun tapi tunggu dulu teman-teman ternyata pesawat yang sudah berhasil mendarat itu diam dan tidak segera membuka pintu kabin kemudian sang pilot mengatakan mereka melarang kru lapangan untuk mendekati pesawat pilot berkata dia akan kembali lepas landas sesuai tujuan awal yaitu bandara Miami petugas ETSI Karakas tentu saja melarang pilot Pan Am 914 melakukan hal yang berbahaya itu sebab mereka belum mendapatkan izin tapi sang pilot Pan Am 914 tetap mengotot dan langsung menerbangkan pesawat itu sehingga pesawat Pan Am kembali hilang dari radar ETSI Bandara Karakas Venezuela dan akhirnya pesawat itu benar-benar bisa mendarat dengan selamat di Bandara Miami beberapa jam setelah melakukan pendaratan di Karakas Venezuela tadi setelah mereka mendarat di Miami kemudian seluruh penumpang dan kru pesawat diamankan oleh pemerintah setempat mereka turun dengan menyembunyikan wajah dan dimasukkan ke dalam ruangan khusus untuk diberi sehat dan diselidiki apa yang sebenarnya terjadi pada diri dan pesawat mereka keadaan wajah tubuh dan pakan mereka itu sama persis seperti saat mereka masuk pesawat itu 37 tahun yang lalu tidak ada yang berubah tidak ada yang usang tidak ada yang lapuk dan tidak ada yang berubah menjadi tua identitas mereka pun dirahasiakan tapi akhirnya informasi mendaratnya pesawat Pan Am 914 pun bocor ke publik juga berita itu menjadi sangat terkenal teman-teman tapi ternyata menurut kominfo ku ID info tentang pesawat Pan Am 914 bersumber dari artikel weekly word news sebuah artikel yang sangat sering memuat kisah-kisah fiktif atau karangan belaka jelas weekly word news adalah tabloid yang sering menampilkan berita fiksi atau fantasi alias bukan sumber informasi yang kredibel selain itu tidak ada informasi-informasi lain dari sumber-sumber berita yang kredibel yang memuat berita dari hilangnya Pan Am 914 biarpun kisah ini hanyalah rekayasa belaka alias hoak tapi banyak sekali orang-orang yang mempercayai bahwa Pan Am 914 adalah nyata bahkan kisah Pan Am pernah dua kali dirilis di tahun yang berbeda dan anehnya Juan de la Corte yang merupakan saksi mata dirilis oleh tabloid yang sama tapi dengan gambar orang yang berbeda berita ini saya dapatkan dari internet tapi yang pasti kisah Pan Am ini adalah fiksi alias karangan yang dibumbi dengan kata-kata untuk mendramalisir jalan kisahnya jadi teman-teman alangkah baiknya kalau kita mendapat suatu info sebaiknya jangan langsung dipercaya mentah-mentah telusuri dulu searching-searching dulu dari berbagai sumber yang lebih kredibel biar tidak mudah kecewa karena terlanjur mempercayai berita hoak oke teman-teman sekian dulu untuk kisah nyata hoak yang sudah terlanjur dipercaya ini jangan lupa like comment dan subscribe dadah selamat menikmati